Strike Back Mania, Parade Strike Ikan Toman telah mendominasi perhelatan battle fishing kali ini. Saling kejar poin untuk mendapatkan Ikan Toman terpanjang pun tak bisa terhindarkan. Masih di spot Dana Ucala, tim penjaga kebun benar-benar tak gentar menghadapi perseteruannya dengan tim polisi. Lantas, tim manakah yang nantinya akan mengukuhkan diri sebagai pemenang? Mancing Mania Strike Back. Mantap! Panasnya persaingan kedua tim ternyata sejalan dengan triknya cuaca di arena battle. Memasuki puncak musim kemarau, tentu saja kita harus bisa menjaga stamina supaya terhindar dari resiko dehidrasi. Tidak cuma air, asupan manis alami dari buah-buahan juga sangat penting. Kandungan manis berupa glukosa alami dari buah jeruk bisa lebih cepat diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Kembali ke tim pengayau masyarakat dari sektor Lais di Kabupaten Busi, Banyu Asin. Rido nampaknya semakin gencar melemparkan umpannya untuk mengincar strike toman berukuran besar. Tiba-tiba... Tanpa ampun, Rido langsung memaksa seekor toman untuk mendekat ke arah sampan untuk dinaikkan. Selain sigap dalam menyerang mangsanya, kekuatan toman terletak pada rahangnya yang membingkai gigi-giginya yang runcing dan tajam. Bro Rido mencoba menimbang berat ikan toman hasil pancingannya karena melihat ukurannya yang lumayan besar. Wah lumayan, 1,10 on. Berdasarkan berat toman yang berhasil diraihnya, sepertinya ukuran panjangnya juga cukup menjanjikan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat rekan steamnya berhasil menaikkan ikan toman berukuran lumayan besar, Tri ternyata tidak mau berpangku tangan begitu saja. Tanpa perlu waktu lama, tangan Amistri akhirnya menemukan tuahnya Strike Back Mania. Fish on! One cast, one strike adalah sensasi yang paling dinantikan oleh para caster. Perlahan joran diayun sambil dibarengi dengan putaran tuas rilbisi untuk menguras tenaga si ikan. Saya pun penasaran dengan ukuran toman yang berhasil didapatkan oleh Tri. Lumayan nih bang, empat puluhan senti lah ini ya, ada lah hampir 50 senti mungkin. Ada. Nah ini lumayan nih modal buat tim merah untuk menghalangkan tim kuning. Keberhasilan Broteri, meraih strike membuat tim polisi unggul dalam jumlah poin, sekaligus menjadi ikan penutup pada gelaran battle fishing di Danau Cala. Eits, tapi belum tentu tim polisi yang menang. Karena kesepakatan di awal adalah ikan terpanjang lah yang akan menyebut gelar sebagai pemenangnya. Team Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, sebelum saya umumkan tim mana yang menang, saya tertarik untuk memperlihatkan salah satu kemampuan dari sang top predator penghuni air tawar satu ini. Ya, Strike Back Mania, ini dia, ikan Toman. Hasil pancingan, ini saiz 1,5 kg, hampir 2 kg mungkin. Dan si Toman atau Giant Snake Head ini, supaya bisa tubuh besar banget, bisa ukuran maksimal sampai belasan kilo. Ini masih saiz-saiz remaja lah. Dan memang ada, biasanya ada dua warna dia. Ada yang ungu sama hijau. Cuma ini karena masih remaja warnanya belum terokeluar tuh. Cuma bisa kelihatan tuh sembirat ini. Dan ini, Toman ini terkenal sama sambarannya tuh. Giginya tajam banget. Bisa lihat. Ikan karnifora satu ini masuk kategori dewasa selama berumur 7 bulan. Dan bisa hidup hingga 15 tahun di habitatnya. Masa sekarang kita mau tes seberapa tajam giginya Toman ini. Taman ini, biasanya udah ada air mineral di gelas. Kita tes. Tuh, 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 tuh. Tuh dia, di gigit sama dia. Dan ini lubangnya cukup gede juga kayak gigitan. Lubangnya gede-gede. Dan sering juga kasusnya tangan kena gigit sama Toman nih pas kita lagi lepasin hook. Nah toman ini termasuk Jadi jenis-jenisnya snakehead ini termasuk ikan yang kuat Bertahan lama di luar airnya Dia karena ada organ khusus Bentuknya seperti labirin di dalam insangnya Jadi dia bisa ambil oksigen langsung di udara Gak perlu di air Sebagai top predator air tawar yang tidak ada pemangsanya Keberadaan ikan toman memang kerap dianggap sebagai pengganggu di beberapa perairan Keganasannya sebagai pemangsa terkadang dinilai merugikan masyarakat nelayan Yang juga mengharap jenis ikan lain sebagai hasil tangkapan Oke ikan toman ini emang disini Di daerah sini emang masih nilai jualnya ada lah Dan banyak olahan yang berbahan dasar ikan toman ini Mancing mania strikeback Mantap Strikeback mania Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu Para peserta battle fishing di Danau Cala Ya battle fishing sudah selesai Jadi sesuai perjanjian awal ya Ini panjang-panjangan Bukan besar-besaran nih Nah masing-masing tim udah siapin perwakilan ikannya nih Coba kita ukur nih siapa yang lebih panjang ikannya Jangan curang ya Coba tempel lagi Nah ini udah ketawa nih Wow tipis sekali selisihnya Tapi jelas terlihat ikan toman dari tim polisi berhasil menjadi yang terpanjang Mantap Oke Oke udah ketawa nih yang menangnya siapa Oke yang menang adalah tim merah Selamat Pak Komanda Dan Bang Tri Oke Dalam setiap pertandingan wajar jika ada yang menang dan ada yang kalah Selalu kemenang tim polisi berhak mendapat hadiah tropi Dan tim penjaga kebun terpaksa harus menceburkan diri ke air Mancing mania strikeback Mantap Strikeback mania pada perhelatan battle fishing kali ini Juga hampir berbarengan dengan tradisi unik dalam menangkap ikan di aliran sungai ini Rasa penasaran pun mengugah saya untuk terlibat secara langsung Ya strikeback mania Ini di belakang saya nih Ada warga desa sekitar sungai ini yang lagi ngarap Jadi panen ikan di sungai ini nih Jadi menarik tuh lihat di sekitar sungai ini udah dipasangin jaring Ini sekarang udah waktunya panen Jadi saya mau coba ikutan ngarap Tradisi ini dilakukan menjelang musim kemarau Volume debit air sungai mulai surut akan memudahkan warga untuk panen ikan Teknik ngarap menggunakan perangkap jaring yang dilingkarkan ke area sungai Untuk menggiring ikan menuju ke daratan Perlahan jaring terus diperkecil hingga ikan siap dipanen Di titik yang telah ditentukan Nah ini kita lagi ngarap dan Tadi ketemu labi-labi nih ya pak Iya Apa nih pak namanya disini pak Labi Labi nih Jadi sama aja sih nyata Dan ini kalau dapet gini diapain pak Dibiarin aja Dibiarin ini Makanin ikan-ikan dalam jaring ini pak Iya Dan ini galak ini nih Oke pak kita lepasin aja ya pak ya Sebagai penyu air tawar Setatus labi-labi sudah dilindungi oleh hukum perundang undangan Maka dari itu sebaiknya kita lepaskan kembali dia ke habitatnya Supaya keberadaannya tetap terjaga Bebas lah kawan Teruslah lestari agar spesiesmu tidak punah Ha 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 ha